Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Esensi Ajaran Islam Pada episode kali ini kita akan Membahas berkenaan dengan topik Turunnya malaikat bersama seorang Khalifah, bagaimana Hazrat Masimudah S.A.W. menjelaskan Bahwa malaikat pun Turun pada saat diutusnya Seorang utusan Tuhan Atau Khalifah Tuhan, bagaimana Rupa dan corak di pertolongan mereka Terhadap utusan tersebut Ini sangat menarik sekali untuk dibahas Dan pada episode kali ini kita akan membahasnya Bersama narasumber kita Bapak Abdul Basit Mari kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya pada hari ini Bapak Alhamdulillah sehat Baik Pak, kita akan melanjutkan Perbincangan kita dari episode sebelumnya Kita akan membahas berkenaan dengan Rupa dan corak pertolongan Tugas-tugas dan bagaimana Malaikat ini mendukung Seorang Khalifah Allah Ta'ala Seorang utusan Tuhan di muka bumi ini Silahkan Bapak Mengawali urayan Bapak Ya sebagaimana telah diterangkan di dalam episode yang lalu Bahwa sekali orang-orang pilihan Tuhan Ini mendapatkan kasih sayang Allah SWT Maka sesuai dengan itulah Maka refleksinya itu Ditanamkan dalam kalbu orang itu Manusia itu melalui Hajrat Jibril Dan biasa disebutkan dengan Rohul Kudus Dan orang yang semacam ini Orang yang sudah Apa namanya Fanafillah ini Sekali Refleksi Nur ilahi Yang direfleksikan melalui Rohul Kudus ini Atau Hajrat Jibril Maka dia sekali-kali tidak akan meninggalkannya Nah Dan itu akan terpancah di dalam Segala gerak-geriknya Tutur katanya Tingkah lakunya Dalam tulisannya Dalam khutbah dan lainnya Oleh karena itu Adalah pandangan yang tidak benar Bahwa Bagi orang-orang yang semacam ini Untuk sesaat pun Rohul Kudus akan meninggalkannya Karena Dengan meninggalnya Apa Dengan ditinggalkannya oleh Rohul Kudus Saatnya dia akan diliputi lagi Akan dikepung lagi Oleh kegelapan itu Hal yang Mustahil atau Tidak mungkin lagi Karena orang itu Sudah mendapatkan pencerahan Dari Allah SWT Nah kali ini Apa yang ingin dibahas oleh Hazrat Mersimun AS Dalam Fatah Islam Yang beliau menyatakan Mungkin ada yang mempertanyakan Apa sebenarnya yang dimaksud Dengan turunnya Malaikat Sudah menjadi tata cara Allah Setiap kali seorang Rasul Atau Nabi Ataupun Muhaddas Turun dari langit Guna memperbaiki umat manusia Malaikat-malaikat pun Turun bersamaan Untuk menebarkan Bimbingan bagi nurani Yang berhasrat Dan menjadikan umat Cenderung kepada kebaikan Para Malaikat ini Akan tetap turun Hingga kegelapan Kekafiran Serta Kedurhakaan Menghilang Dan fajar Keimanan Serta ketakuan Telah Telah mereka Merkah Ya Allah SWT Menyatakan bahwa Di dalamnya turun Malaikat-malaikat Dan ruh Atas izin Tuhan mereka Dengan takdir ilahi Mengenai segala perkara Serba damai Hingga Fajar terbit Surat Al-Qadar Ayat 5 dan 6 Dengan demikian Turunnya para Malaikat Dan rohul kudus Dari langit Terjadi saat ada Sosok pribadi Akbar Yang dibekali Dengan jubah Khilafat Dan firman Tuhan Turun Untuk Diutus ke dunia Pribadi seperti ini Disertai rohul kudus Dan para Malaikat Yang menemani Yang bersangkutan Turun di kalbu mereka Yang berhasrat tinggi Di seluruh dunia Ketika kemudian Bertemu dengan orang-orang Yang memiliki Kapasitas yang sepadan Maka pantulan Dari nur tersebut Akan jatuh Di atas mereka Dan ada Nyalan nur Yang merona Di seluruh alam Melalui pengaruh Suci para Malaikat Itu akan muncul Konsep-konsep Pemikiran suci Dan timbul Ketintaan kepada Ketauhi dan ilahi Ruh mencetai Kebenaran Pencarian hakikat Ditipkan ke dalam Duruni manusia Manusia lurus Sedangkan yang lemah Menjadi lebih kuat Setelah muncul Angin yang mulai Bertiup Yang akan membantu Pencapaian tujuan Dan sesaran Dari sang pembaharu Berkat dorongan Tangan yang tersembunyi Umat manusia Mulai bergerak Ke arah kebaikan Dan gerakan Itu timbul Di antara Bangsa-bangsa Jadi Apa yang Ingin disampaikan Mas Yusuf Ketika Seorang Nabi Seorang Rasul Atau Muhaddas Muhaddas Itu adalah Orang yang selalu Diberi kunyah Untuk Ber Muka lamah Mukhataba Dengan Allah SWT Nah Atau Ketika Allah Tala mengutus Seorang pembaharu Ya Maka Itu disertai Dengan Malaikat Juga akan turun Membantu Ya Dengan Caranya Ya Sesuai dengan Perintah Allah SWT Untuk menggerakan Semua apa saja Yang ada Di bumi ini Ya Menggerakan hati manusia Untuk cenderung Kepada Sang pembaharu ini Nah Dan itu akan Apa namanya Dia akan dihembuskan Apa namanya Sesuatu kepada mereka Untuk Untuk Condong dan Melihat Pembaharu ini Dari satu sisi Dari sisi yang lainnya Ya Bagaimana Apa namanya Allah Ta'ala Dengan Perantaran Malaikatnya itu Membantu Sang pembaharu itu Apakah itu Nabi Atau Rasul Atau Khalifah Ya Karena bagaimanapun juga Seorang Nabi adalah Khalifah Tuhan Di Muka bumi ini Nah ini Apa yang diterangkan oleh Masyarakat Sehingga Pribadi seperti itu Disertai Ruhul Kudus Dan para Malikat Yang menemani Yang bersakutan turun Di kalbu mereka Yang berhasil Tertinggi Tinggi di seluruh dunia Sebagaimana pernah Apa yang Di Hadrat Masyarakat Terima Wahyu Kan Terima Wahyu Salah satunya Yang suruh Kari jalun Nuhi Ilai Minas Sama Jadi Orang-orang Akan menolong Engkau Dimana Wahyu Akan diturunkan Kepada mereka Ini Ini Kita lihat Bagaimana Penzahiran Penggenapan Dari Wahyu Siapa yang Beritahukan Tentang kedatangan Masyarakat Kepada Orang-orang Di Afrika Di mana-mana Di Indonesia saja Di gunung-gunung Bahwa Sudah masanya Masyarakat Masyarakat Yang datang Dan lain-lainnya Nah itulah Bagaimana Malaikat Yang disebarkan Oleh latar Untuk menerima Hadrat Masyarakat Nah ini Tertera Apa namanya Tercantum Dalam keterangan Ini Selanjutnya Hadrat Masyarakat Mengatakan Mereka yang awam Membayangkan Bahwa jalan Fikiran dunia Bergerak Dengan sendirinya Ke arah kebenaran Namun Sebenarnya Hal itu Berkat kinerja Para malikat Yang turun Dari langit Bersama Dengan seorang Khalifat Tuhan Dan melalui mereka Itulah Ditebarkan Kemampuan Menerima Dan Memahami Kebenaran Mereka Nabi Yang Yang menggerakkan Apa Itu Itu adalah Malaikat Bagaimana Membangunkan Orang-orang Yang Ditidur Rohaninya Dan lain-lain Sehingga Contoh yang jelas Bagaimana Tadi sudah disebutkan Bagaimana Orang-orang Tertarik Kepada Tulisan Tidak Sangat luar biasa Memiliki Daya tarik Sehingga Ada fatwa Di kalangan Orang yang Tidak senang Jangan dibaca Katanya Nanti kamu Kena sihir Bakar saja Kan begitu Kenapa Ada fatwa Begitu Karena Memang Buku-buku Beliau ini Luar biasa Sekali Orang yang Awam saja Membaca Dengan benar Wah itu Sangat tertarik Segala Apa namanya Kupasan-kupasan Yang disampaikan Oleh beliau Nah ini semua Yang menggerakkan Adalah Malaikat Menggerakkan Kalbu-kalbu orang Untuk Memberikan perhatiannya Kepada Sang pembaharu ini Itulah yang disebutkan Bahwa malaikat turun Selain turun Membantu Apa namanya Pembaharu itu Nabi Rasul Atau Reformer yang lain Juga Membangunkan Ruh-ruh Yang Memiliki Ficat yang baik Untuk Cenderung Kepadanya Selanjutnya Beliau Menyatakan Para malaikat Tersebut bukanlah Suatu hal Yang terpisah Dari sosok Khalifat Tuhan Mereka menjadi Nur dari wujudnya Dan mereka Menjadi Tanda-tanda gemilang Dari tekadnya Dimana Melalui kekuatan Daya tariknya Mereka lalu Menarik orang-orang Yang sejalan Dengan mereka Meskipun Secara fisik Orang-orang itu Berada jauh Atau dekat Apakah dikenal Atau seorang asing Atau mereka Yang sama sekali Tidak mengenal nama Sang Khalifah Pada saat demikian Munculah gerakan Ke arah kebaikan Dan hasrat pencarian Hakikat Baik diantara Bangsa-bangsa Di Asia Eropa atau Amerika Yang semuanya Didorong oleh Para malikat Yang turun bersamaan Dengan seorang Khalifat Tuhan Semua ini Merupakan Kaedah ilahi Yang tidak pernah Berubah Dan mudah Untuk difahami Jadi makanya Ketika Tanazalul mala'i Katu warruhu Fiha bini robbihim Min kuli amrin Salamun hiya Hatta matail fajr Maka akan timbul Fajar baru Bagi dunia Dan bagi manusia Kemudian tadi disampaikan Bahwa bahkan Untuk memahami Suatu kebenaran pun Itu ada Peran malaikat Di sana Di hati orang-orang Yang mencari kebenaran pun Ada peran malaikat Menggugah keimanan pun Malaikat Bisa Bapak Jebarkan bagaimana Ya ketika begini Semua pun ada Yang namanya itu Ada aksi dan reaksi Satu Standar Atau satu Kaedah Mesti ada gerak dulu Dari kita ini Nah yang menggerakkan ini kan Keretek manusia itu Ya Selain dirinya juga Dibantu oleh malaikat Coba itu ada yang Mendakwakan Ya Halifat Tuhan Begini begitu Coba kamu Nah mulailah ada Kecenderungan itu Dalam waktu yang singkat Murid-murid masyarakat Ketika berbafat Tidak kurang dari 400 ribu Coba bayangkan Ya Itu dari berbagai daerah Malah dari Di luar negeri pun Menerima Mendengar suara Seruan beliau Pada masa huzul Iya Beliau ketika Masyarakat Masyarakat Tidak kurang dari 400 ribu orang Menjadi murid beliau Yang telah beat Nah ini Satu kenyataan Bahwa Bagaimana Malaikat menggerakkan Kalbu-kalbu yang bersih Yang dikamah Dalam buku-buku yang lain Dalam al-wasiat Ya Bagaimana Dengan suara beliau itu Fitrat-fitrat Orang yang bersih Ya Sahih fitrat Syarif fitrat Ya Dia akan tertarik Ya itu kan yang Menggerakannya Malaikat Jadi jelas bahwa Bersamaan dengan Turunnya Bersamaan dengan Diutusnya seorang Utusan al-ta'ala Maka beserta itu juga Malaikat akan diturunkan Dan bekerja sesuai dengan Perintah al-ta'ala Membantu Sang khalifah itu Dan menggantu Membantu Menggerakan Ya Kalbu-kalbu yang bersih Fitratnya Untuk tertarik Menuju Memberikan perhatian Kepada sang Pembahari Ata'al Khalifat Tuhan itu Itulah bagaimana Cara kerja Malaikat Apa namanya Disebutkan Turunnya Malaikat Ya Ini Tentu saja Tidak Tidak Kasat mata Tapi bagaimana Al-ta'ala Menggerakkan semua Dan sebagaimana Di awal juga Di Apa namanya Dibahas Secara rinci Bahwa Al-ta'ala itu Tidak tinggal diam Ketika Menciptakan Segala sesuatu ini Begitu juga Dengan mengutus Seorang Utusannya ini Al-ta'ala akan Menggerakkan Malaikat itu Ya Menyuruh Malaikat Untuk membantu Sehingga Berhasilnya Misi seorang Khalifat Tuhan Di dunia ini Apakah Tadi kan disebutkan Bahwa Itu adalah Khalifat Tullah Kemudian Pada saat Utusan Allah Diutus Malaikat pun Diutus untuk Membantu mereka Bagaimana Dalam hal ini Dengan Khalifat Tuhlmasih Apakah Dukungan ini Tetap ada Apakah Malaikat tetap Bekerja Kalau kita yakin Datang dari Al-ta'ala Ya kan Beda-beda Kelasnya Ada Khalifat Tullah Kan semua Begitu Semua Apa namanya Khalifat Tuhlmasih Juga Begitu Kan Secara rinci Kan ada Urutannya Itu Ketika Reformer-reformer Itu diutus Ya tentu Al-ta'ala Akan Yang mengutusnya Siapa Reformer itu Al-ta'ala Makanya Untuk Apa Untuk Keberhasilan Misi seorang Khalifat Tuhan itu Maka Al-ta'ala Menurunkan Malaikatnya itu Untuk membantu Dalam segala hal Ya Secara Baik Kepada Dianya Atau Kepada Orang-orang Yang akan Cenderung Kepada Sang Khalifat Dengan demikian Kita pun yakin Bahwa Dukungan Para Malaikat Dalam hal ini pun Masih tetap Berlangsung Sampai detik ini pun Iya Itu Kepada Kekhalifat Tuhan Selalu begitu Ini kan janji Al-ta'ala Misalnya Selanjutnya Beliau menyatakan Hamba yang lemah ini Mengetahui melalui Pengalaman sendiri Bahwa Kesucian Rohul Kudus Beroperasi sepanjang Waktu Pada semua indera Dari seorang Penirma Wahyu Tanpa ada Kesudahan Tanpa pengaruh Kesucian Rohul Kudus Tersebut Maka Ia merasa Tidak dapat Menjaga dirinya Dari segala kekotoran Paham Bagaimana Fungsi Dan keberkatan Daripada Rohul Kudus Apakah Tadi kan Bahwa Rohul Kudus Tidak pernah Sama sekali Meninggalkan Seorang utusan Tuhan Termasuk Para nabi-nabi Hazratus Salam Dan nabi-nabi Sebelum beliau Apakah ada Kaitan antara Pertalian Atau dukungan Rohul Kudus ini Dengan kemaksuman Para nabi Artinya Para nabi pun Dijaga Demikian rupa Tidak berbuat Salah pun Ada Ya kalau itu kan Ada janji khusus Kepada para Utusan Allah Ta'ala Seperti itu Paling tidak Jaminan itu Sejak Apa namanya Di awal Sudah diberikan oleh Allah Ta'ala Supaya orang Tidak akan ada Keberatan Ya Itu memang Secara khusus Allah Ta'ala Tuhan Menjaganya Nah Dan itu yang Menjaganya ya Sejak awal lagi kan Rohul Kudus itu Sudah Apa namanya Memberikan Kemampuan itu Untuk berkembang Bagaimana Rasulullah Salam Sejak kecil Dia Hatinya Sangat besar Sangat pemaaf Penyayang Jujur Itu yang Fitat yang sudah Ditanamkan Kemampuannya Dalam diri Rasulullah Salam Nah itu Dikembangkan Ya Dikembangkan Dan kemudian Tentu saja Setelah sesuai dengan Perkembangannya itu kan Dari waktu ke waktu Setiap masa Rohul Kudus juga Merefleksikannya Apa namanya Bantuan Dan Keberkatan Dari Allah Ta'ala itu Terus terrefleksi Dalam dirinya itu Itulah salah satu Jaminan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Bari halifah-halifah Yang setingkat Di bawahnya ini Ya Dia akan terhindar Dari segala keburukan-keburukan Yang boleh orang Apa namanya Berkeberatan Sehingga Mengganggu Misinya itu Oleh karena itu Para halifah ini juga Dipelihara Dipelihara ya Walaupun tingkatannya itu Lebih rendah Daripada Utusan Allah Ta'ala Ya Nah tetapi Kalaupun ada kelemahan Kelemahan Ya Tapi kelemahan itu Tidak akan Mengganggu Atau tidak akan Membuat orang Keberatan terhadapnya Dalam tugas-tugas Menjalankan Ke Tugas Apa namanya Tugasnya itu Bisa saja kan Salah Pertimbangan Bisa saja Karena Salah laporan Apa semua Bisa saja terjadi Tapi dari sisi Yang lainnya itu Dia Akan dikambil Apalagi melanggar Sadat sama sekali Tidak akan mungkin Artinya Apa yang mungkin Timbul adalah Masalah kealpaan Manusiawi saja Tidak Itu bisa saja Bisa saja Tapi Itu kan manusiawi Misalnya Marah-marah Kalau pada tempatnya Kan Bagus Ya Nah ini Sebagai manusia Kan disitu Makanya Utusan Allah Ta'ala Juga kan Manusia bukan Tuhan Sifat-sifat Manusianya Akan selalu ada Tetapi Sedemikian rupa Ya Dia tidak akan melakukan Kesalahan yang Bisa memberatkan Dan kemudian Menjatuhkan Di dalam Mengganggu Di dalam tugasnya Kemudian Ada yang Hal unik Dimana Justru kealpaan Atau Dalam hal ini Kesalahan-kesalahan Yang bersifat manusiawi Itu Kata Hazret Menyampaikan Sangat perlu Dalam hal ini Di akhir Pembahasan kita Sangat perlu Supaya Timbul Dan terpancar Fitrat Kemanusiaan Para nabi Sendiri Sehingga Tidak timbul syirik Di antara umatnya Artinya Bila memang Senantiasa sempurna Bahkan kealpaan manusiawi Pun tidak terjadi Itu Besar kemungkinan Kedepannya timbul syirik Yang Mana para umat pun Bahkan menjadikan Rasul-Rasa mereka Sebagai Tuhan Jadi dalam Sisi lain Hazret Menyampaikan Bahwa sisi positifnya Kealpaan Secara manusiawi Pun memang Perlu sekali Sehingga Bisa terjaga Umatnya dari Bentuk kesyirikannya Bisa Bapak Jabarkan Jadi Kan Para utusan Al-Hatta itu kan manusia Dia membawa Fitat-fitat manusianya Kemanusiaannya Apa semua Dan itu Bisa saja Salah Apa namanya Silap Di dalam pertimbangan Silap dalam Menganalisa Sesuatu Bisa saja Tetapi yang jelas Tadi sudah secara singkat Diterangkan bahwa Dia tidak akan mungkin Melakukan kesalahan Yang fatal Yang boleh menjejaskan Atau mengganggu Apa namanya Menjalankan tugasnya Sehingga Sampai kepada Sempurnanya Misi Yang ditugaskannya Tidak akan mungkin Kesalahan-kesalahan manusia Bisa saja Terjadi Misalnya Apa Ya itulah Salah Misalnya pernah Rasulullah Salah Salam kan mimpi Mimpi yang kemudian Beliau Apa namanya Mau hijrah Atau apa Kalau tidak salah itu Kesalahan tempat Padahal itu Hijrah beliau Rupanya ke Madinah Ke Madinah Ke Yashrib Kan begitu Tadinya beliau Mau Seolah-olah itu mimpi itu Beliau tafsirkan Ke tempat Kemana satu lagi Yang beliau itu Yang Beliau tablik Kesana itu Yang jelas bahwa itu Rupanya Beliau itu harus Hijrahnya ke Ke Yashrib Atau Madinah Yang kemudian Nah yang begitu-begitu Tidak Tidak luput Apa namanya Bisa saja terjadi Sebagai manusia Dan begitu Tapi Yang lainnya itu Dijamin Dan itulah Rohul Kudus Yang selalu menjaganya Baik Pak Silahkan Pak Menyampaikan Kesimpulan Pak Untuk mengakhiri Episode kita Pada kali ini Pak Ya tadi Dibahas bahwa Turunnya malaikat Bersama seorang Khalifah Itu Bagaimana Seizin Allah Ta'ala Bila Allah Ta'ala Mengutus seorang Khalifah Apakah itu Nabi Atau Utusannya Atau Reformer Muaddas Maka Besertanya juga Allah Ta'ala Menurunkan malaikatnya Untuk Membantu Ya Tugas Apa namanya Sempurnanya tugas Beliau Atau para Khalifah itu Dan juga Membantu Menyebarkan Ruh-ruh kebenaran Itu kepada Kalbu-kalbu Yang memang Memiliki fitat Yang baik Untuk cenderung Dan tertarik Kepada Sang pembaharu Atau sang Khalifah itu Disitulah arti Turun Malaikat itu Sebagaimana Dalam ayat Suwet Al-Qadar Maka Dan ini Berterusan Sehinggalah Biasanya Kalau utusan Allah Ta'ala itu Datang Itu masa kegelapan Nah itu Sementara Ya Sehinggalah Sampai kepada Fajar Menjingsing Ketika Seorang Khalifah Tuhan Itu Diutus Maka Akan Terbit Kemudian Era baru Cahaya yang Seperti Cahaya Matahari Timbul Setelah Fajar Baik Terima kasih Bapak Atas Kesempatan Hadir Pada episode Kali ini Baik Pemirsa Itulah Pembahasan Kita Pada episode Kali ini Insya Allah Kita akan Berjumpa Kembali Pada episode Selanjutnya Dengan Bahasan Yang Tidak Kalah Menarik Saya Amar Ahmad Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih